Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 21 Karena heran dan tidak mengerti Fang Kui In dan Kui E Siang hanya berdiam diri saja dengan sikap tertegun Waktu itu Kui E Siang telah meluruskan pernafasannya dia telah berhasil memulihkan semangat dan tenaganya Kemudian Kui E Siang telah berdiri dengan perlahan-perlahan Fang Kui In telah bersiap-siap kalau-kalau Kui E Siang rubuh kembali Seperti yang dialami oleh orang si Fang itu tadi Tetapi Kui E Siang telah bisa berdiri tetap Dia menoleh kepada Fang Kui In sambil katanya Terima kasih atas pertolongan Fang Lung Hyong Fang Kui LN cepat-cepat mengeluarkan kata-kata yang merendah titik Di saat itu Kui E Siang mengajak Fang Kui In untuk menyusuri pedalaman pulau itu untuk mencari Ohim Ajakan itu disetujui oleh Fang Kui In Mereka telah memasuki hutan kecil di mana tadi mereka telah mendengar suara yang perlahan dari dehman seseorang Hutan itu walaupun tampaknya merupakan hutan kecil, namun cukup luas Di luar hutan itu tampak jarang ditumbuhi pohon-pohon yang besar Namun waktu Fang Kui In dan Kui E Siang menyusuri terus memasuki hutan itu mereka melihat pohon-pohon yang bertumbuhan di situ selain rapat Dan besar-besar juga tinggi sekali Maka dari itu Kui E Siang telah menarik ujung jubah Fang Kui In sambil katanya, kita harus hati-hati Fang Lung Hyong, jika ada seseorang yang bersembunyi di tempat ini, tentu kita bisa saja diserang secara menggelap titik Fang Kui In mengangguk Dia membenarkan perkataan Kui E Siang, karena tadipun dia telah dipermainkan oleh seseorang yang tidak mau memperlihatkan dirinya Keadaan di pedalaman hutan itu jadi agak gelap, karena cahaya matahari tidak bisa menerobos masuk sepenuhnya terhalang oleh daun-daun yang rimbun Waktu Fang Kui In dan Kui E Siang tengah melangkah hati-hati memasuki terus hutan itu, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka Cepat luar biasa Fang Kui In memutar tubuhnya, dia telah memandangnya dengan metu yang dibukanya lebar-lebar Tetapi tidak ada seorang manusia pun juga Aneh menggumam Kui E Siang dengan penasaran dan mendongkol, dia juga telah memutar tubuhnya untuk melihat Kenyataannya di sekitar tempat itu tidak terdapat orang lain selain mereka berdua saja Wahai orang yang berjiwa pengecut, mengapa kau main kucing-kucingan seperti ini teriak Fang Kui In dengan suara mengandung kemendongkolan dan penasaran Hem tiba-tiba terdengar suara orang mendehem kuat di belakang mereka Dengan cepat sekali Fang Kui In dan Kui E Siang telah memutar tubuh mereka untuk melihat siapa orang yang mempermainkan mereka Dan waktu itu, mereka telah memutar tubuh mereka cepat dan gesit sekali Karena belum lagi suara hem itu lenyap, mereka telah berhasil memandang keadaan di belakang mereka Tetapi tetap tidak terlihat seorang manusia pun juga Diam-diam Kui E Siang jadi diliputi perasaan heran di samping juga Perasaan takut, karena dia merasa ngeri ketika membayangkan bisa saja terjadi orang yang mempermainkan mereka Itu bukan manusia, melainkan hanya hantu yang tengah mempermainkan mereka Fang Kui In yang kecil waktu membalikan tubuhnya dan tidak berhasil melihat orang yang mempermainkan mereka Telah memandang kepada Kui E Siang Begitu pula pendekar wanita ini telah memandang kepada Fang Kui In dengan sorot metu bertanya-tanya Tetapi sekarang Fang Kui In yakin bahwa orang yang mempermainkan mereka itu tentunya memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali Karena orang itu bisa bergerak begitu cepat dan gesit, sehingga tidak terlihat wujudnya, bahkan bayangannya pun tidak tampak Segera Fang Kui In telah merangkapkan kedua tangannya, dia membungkukan tubuhnya menjura sambil berkata kearah gerombolan pohon-pohon di hadapannya Lo Ciam Pue manakah yang hendak memberikan petunjuk kepada kami berdua katanya Kemudian dengan suara yang nyaring kami memang telah lancang berada di pulau ini Dan mungkin kesalahan kami itu tidak terlalu berat, karena kami berdua telah terdampar di sini terhindar dari gulungan air Yuzero seran laut Baru saja Fang Kui In berkata sampai di situ, telah terdengar suara tertawa yang bergema di sekitar tempat itu Tapi tidak terlihat orangnya Muka kue es yang berubah tegang, begitu pula Fang Kui In telah berdebaran Memang kalian bersalah Siapa yang mengatakan bahwa kalian benar? Hem, hem, aku tidak segera turun tangan membinasakan kalian Itu sudah merupakan suatu peruntungan yang tidak kecil untuk kalian Tetapi kau, hai lelaki sialan, engkau memaki-makiku tidak hentinya tadi titik Fang Kui In cepat-cepat merangkapkan tangannya dan berkata sambil membungkuk memberi hormat Maafkanlah, tadi karena kami tidak mengetahui ada seorang dari tingkatan tua ingin memberikan petunjuk Untuk itu aku Fang Kui In memohon maaf dari kau, lociampu titik Enak saja kau bicara terdengar suara itu mengema pula, tetapi orang yang bersuara itu tidak terlihat Enak saja kau menggoyangkan lidah, apakah maaf yang kau minta itu akan diberikan begitu mudah hanya dengan goyang bibir saja titik Mendengkol juga Fang Kui In dan Kui In yang mendengar perkataan orang tersebut Walaupun Fang Kui In menyadarinya bahwa orang itu tentunya seorang tokoh persilatan yang sangat lihai sekali Lalu apa yang dikehendaki lociampu tanya Fang Kui In mulai tidak sabar Kalau aku membutuhkan jiwa kalian berdua apakah kalian akan memberikan dengan relatanya suara yang tidak terlihat wujudnya itu Fang Kui In dan Kui In yang jadi melenggak mereka kaget bercampur penasaran dan mendongkol Bagaimana orang yang tengah bersembunyi itu bisa bergurau demikian macam Apakah boleh jadi mereka memberikan jiwa mereka berdua untuk orang itu Bukankah itu suatu kematian, Kui In yang telah habis sabar ikut berkata Lociampuwe, kita tidak pernah saling kena dan memang tidak memiliki urusan Mengapa Ciampuwe menghendaki jiwa kami? Jika memang terdamparnya kami di pantai ini dianggap berdosa dan bersalah titik Silahkan menghukum kami tetapi jangan mengajukan permintaan yang tidak tidak titik Seorang nona yang galak kata orang yang tidak terlihat wujudnya Kulihat dari sinar matamu bahwa engkau agak tersesat sedikit Dan kalau tidak salah, melihat dari gerakanmu tadi Engkau tentunya memiliki hubungan dengan pemilik pulau Tohoatu Yaitu si tua bangta Oe Ye Hyok Su Bukan titik Kue E Siang dan Fang Kui In jadi terkejut mendengar pertanyaan orang itu Hebat sekali pandangan matanya yang segera dapat menduka dengan tepat dan jitu Siapa adanya Kue E Siang Benar menyahut Kue E Siang sambil mengangguk majikan pulau Tohoatu adalah kakeku pantas Pantas berseru orang itu Memang aku telah melihatnya Tetapi karena sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau memiliki hubungan dengan Oe Ye Hyok Su Justru aku semakin tidak mau melepaskan engkau Engkau harus merelakan jiwamu Kuambil apa titik Apa kau bilang tanda tanya-tanya Kue E Siang dengan amarah telah meluap di hatinya Aku menginginkan jiwamu Jiwa dia juga lelaki sialan itu Kalian berdua harus bersedia memberikan jiwa kalian kepada Kuhem Suatu permintaan sialan seru Kue E Siang jadi marah sekali Tetapi belum lagi suaranya itu habis terdengar Tiba-tiba terdengar suara boom Maka berkelebatlah setitik hitam yang kecil Cepat sekali menyambar ke arah natu Kue E Siang yang kiri Kue E Siang jadi terkejut Benda yang tengah menyambar datang itu sangat kecil bentuknya Seperti biji dari buah-buahan Tetapi angin yang ditimbulkan oleh samberan biji buah-buahan itu telah membuat Kue E Siang merasakan Kulitnya pedih Itupun biji yang disemur orang yang tidak terlihat wujudnya itu belum lagi mengenai biji matanya Mati-matian Kue E Siang telah berkelit ke samping kanan Dengan gerakan yang sangat cepat sekali Dan ternyata dia berhasil mengelakan diri dari serangan itu Dimana biji buah-buahan dari orang itu telah menghantam sebatang pohon yang cukup besar Tuk, kreok aneh sekali Batang pohon yang besar itu telah patah tumbang terbentur oleh biji buah-buahan itu Muka Kue E Siang jadi pucat dan tubuhnya menggigil ngeri Karena segera dia menyadari Jika tadi dia tidak berhasil mengelakan diri dari serangan lawannya itu Miscaya batok kepalanya akan hancur karenanya Maka cepat sekali Kue E Siang telah berseru nyaring dengan suara yang lantang Engkau seorang dari golongan tua Tetapi engkau tidak bisa menghormati dirimu sendiri Dimana kau bermaksud menghina golongan muda Siapa yang bilang aku ingin menghina golongan muda Kata orang itu dengan nada meninggi Tampaknya orang yang bersembunyi itu terpancing Marah oleh perkataan Kue E Siang Justru aku hanya ingin menguji kepandayanmu Sampai berapa tinggi kepandayan yang engkau miliki Sebagai cucunya si tua bangka Oe Ye Yeok Su itu Kue E Siang jadi nekat karena walaupun dia menyadari Bahwa musuh yang tengah bersembunyi itu memiliki kepandayan yang tinggi Tetapi tidak senang hatinya mendengar berulang kali kakeknya disebut Dengan perkataan tua bangka Dan juga tampaknya orang yang tengah bersembunyi itu sangat tekebur sekali Karena dia seperti juga memandang rendah Oe Ye Yeok Su Jika engkau memiliki kepandayan yang tinggi Keluarlah perlihatkan dirimu Agar kita bisa menguji kepandayan masing-masing teriak Kue E Siang Fang Kui In telah bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang diluar dugaan Karena melihat menyambarnya biji buah-buahan tadi Walaupun kecil tetapi mengandung kekuatan yang sangat dasyat sekali Fang Kui In menyadari musuh itu tentunya seorang yang pandai sekali Yang telah cukup sempurna latihan tenaga lukangnya Waktu itu terdengar suara bergelak-gelak yang nyaring sekali dari arah gerombolan pohon Ha, 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 engkau berani bertempur dengan kutanya orang yang tidak terlihat wujudnya itu Ya, keluarlah menyahuti Kue E Siang singkat sekali Dia telah mencabut juga pedangnya Menggenggam gagang pedang itu kuat-kuat Bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja muncul di saat itu Tetapi orang yang tengah bersembunyi itu justru telah tertawa lagi bergelak-bergelak dengan suara yang nyaring Tidak percuma si tua bang Koe Ye Hyok Su memiliki cucu seperti engkau Bersemangat dan tampaknya pemberani Bagus, bagus, bagus Memandang muka terang kakakmu Engkau tidak akan kubinasakan titik Keluarlah kau Mari kita main-main beberapa jurus seru Kue E Siang dengan suara yang nyaring Tentu Tentu saja Aku tentu keluar Menyauti orang itu dengan suara yang nyaring Dan membarengi dengan habisnya perkataan itu Tampak sesosok tubuh berkelebat keluar dari balik gerombolan pohon Fang Kui In dan Kue E Siang tidak bisa melihat dengan jelas gerakan orang itu Karena terlalu, gesit dan lincah, hanya tahu-tahu telah berada di hadapan mereka berdua Kue E Siang dan Fang Kui In waktu melihat jelas orang itu keduanya jadi terkejut Bagaimana tanya orang itu dengan suara yang mengejek Sekarang aku telah muncul memperlihatkan diri Apa yang kalian kehendaki? Adu tenaga? Adu pedang? Atau adu apa saja titik? Suara orang itu tinggi sekali dan juga nadanya sangat tajam luar biasa Dia telah menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan bagaikan mengejek Fang Kui In dan Kue E Siang Yang membuat Fang Kui In dan Kue E Siang jadi terkejut bukanlah kegesitan tubuh orang tersebut Tetapi justru potongan tubuh orang itu yang aneh dan janggal sekali Orang itu memiliki tubuh tidak lebih dari empat kaki, di mana sepasang kakinya tidak ada Hanya dua batang tongkat yang dikempit diketiaknya itu yang menunjang tubuhnya tidak sampai rubuh Muka orang bercacat pada kedua kakinya itu Memiliki raut muka yang bulat dan juga tidak enak dikandang Hidungnya besar seperti hidung babi, keningnya tinggi dan lanang Sebagian kepalanya itu ditutup oleh ikat kepala yang berwarna hijau Dan bajunya yang terbuat dari bahan kasar itu berwarna hijau Melihat warna yang disenangi orang itu Kue E Siang jadi teringat kepada kakeknya Oe Yoksu Yang juga senang sekali mengenakan pakaian warna hijau Ayo, apa yang kalian inginkan jika aku memperlihatkan diri? Mengapa bengang-bengong di situ saja? Jika memang engkau tidak senang Hayo mulai melancarkan serangan kue E Siang sudah tidak bisa mempertahankan diri lagi dari kemarahan Dia telah mengeluarkan suara bentakan nyaring Tau-tau pedangnya telah menusuk ke arah dada sebelah kiri lawannya Gerakan yang dilakukan kue E Siang sangat luar biasa Pedangnya digetarkan dan dia telah mempergunakan jurus didadari menari Di mana pedangnya itu berkelebat-kelebat merupakan sinar putih gemilang Orang cacat kedua kakinya itu mengeluarkan suara teriakan mengejek Tau-tau tubuhnya telah lenyap dari pandangan matu kue E Siang Dan belum lagi kue E Siang bisa mengendalikan tubuhnya yang terjerunuk ke depan Karena kehilangan sasarannya Tau-tau punggungnya telah diketuk perlahan oleh tongkat orang bertubuh pendek tidak berkaki itu Dengan kaget kue E Siang telah memutar cepat-cepat tubuhnya Dia melihat lawannya tengah memandang kepadanya dengan mulut tersenyum-senyum Fang Kui In sendiri takjub dan kagum melihat kegesitan orang yang berkaki buntung itu Yang diduga berusia 60 tahun lebih Karena waktu kue E Siang tadi melancarkan serangan kepada orang tersebut Ternyata orang itu telah mencelat dengan gesit sekali sehingga Fang Kui In tidak bisa Melihat jelas gerakan orang itu Hanya melihat segumpal warna hijau yang menerjang di dekatnya Membuat Fang Kui In harus melompat menjauhkan diri Jika memang orang berpakaian serba hijau itu bermaksud jahat untuk mencelakai kue E Siang Tentu semuanya itu mudah saja dilakukannya Tetapi kenyataannya orang itu tidak bermaksud jahat Dia hanya mengetuk perlahan sekali pada bahu si gadis Tetapi akibat ketukan tongkat orang aneh itu Kue E Siang merasakan bahunya seperti juga telah terhajar oleh alu yang besar sekali Daging tubuhnya seperti hancur tertumbuk Itulah membuktikan bahwa tenaga luwekang orang tersebut sangat tinggi dan sempurna Karena dengan ketukukan yang perlahan itu dia berhasil menghantam keras sekali kepada lawannya Kue E Siang terhuyung maju dua langkah Kemudian cepat-cepat pendekar wanita ini memutar tubuhnya untuk dapat menghadapi dan bersiap sedia dari segala serangan susulan lawannya Orang yang kedua kakinya bercacat itu telah tertawa mengikik tidak sedap didengar Dia telah berkata dengan suara yang sangat perlahan sekali Apakah kau ingin main-main pula beberapa jurus denganku Kue E Siang merasakan mukanya berubah jadi merah dan panas Karena walaupun lawannya itu bertanya sambil tersenyum Namun Kue E Siang menyadari bahwa lawannya sedang mengejek dia Sambil mengeluarkan seruan awas pedang tampak Kue E Siang telah melompat ke arah lawannya Dan waktu tubuhnya masih terapung di tengah udara Pedangnya itu ditusukan ke arah tenggorokan lawannya dengan jurus hutpei kuan in Atau menyembah seng dewi kuan in Gerakan yang dilakukan Kue E Siang bukan main kuatnya Orang itu juga terkejut waktu menyaksikan pedang si gadis tergetar Dan mata pedang itu seperti bertambah menjadi sembilan Menyamhar ke sembilan jurusan Mata, tenggorokan, dada, perut, lutut dan paha Serta beberapa bagian tubuh lainnya yang berbahaya Itulah semacam kepandaya ilmu pedang yang jarang sekali dimiliki orang Bagus berseru orang bercacat kedua kakinya itu sambil mengelakkan diri Dan cepat sekali tongkat kanannya telah diketukan pada bumi Maka tubuhnya telah meluncur dengan cepat sekali Menangkis ke arah pedang si gadis Fang Kue E Siang jadi heran dan terkejut melihat apa yang dilakukan oleh orang bercacat kakinya itu Karena serangan yang dilakukan itu merupakan serangan yang terlalu berani Seperti diketahui bahwa pedang sudah diakui sebagai raja dari berbagai senjata Karena di samping bobotnya yang ringan Juga pedang memiliki ukuran yang panjang Sehingga si pemakaiannya bisa memergunakannya selewasan mungkin Sehingga jika telah mencekal pedang orang tersebut Seperti memiliki tambahan dari bagian anggota tubuhnya untuk melakukan penyerangan Dan orang bercacat kedua kakinya itu memang menyadari akan hebatnya pedang Kue E Siang Terlebih lagi dia telah mengetahui bahwa Kue E Siang adalah cucunya Oe Ye Hyok Su Dengan sendirinya kepandayan gadis ini tentu hebat sekali dan tidak boleh dipandang lemah Fang Kui In telah berteriak Kue E Li Ye Hyok Hati-hati jangan terlalu ceroboh Orang si Fang itu berteriak memperingati Karena diakwatir Kue E Siang lupa diri dan melancarkan serangan-serangan membabibuta Tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri Kue E Siang juga terkejut sekali waktu mendengar peringatan dari Fang Kui In Cepat-cepat dia memperbaiki kedudukan dirinya Kemudian dia memutar pedangnya dengan cepat Sehingga sinar putih berkilau dari pedang itu merupakan bundaran putih yang mengurung dan melindungi tubuh Kue E Siang dari segala macam bentuk serangan Tetapi orang itu telah menjadi penasaran Dia mengeluarkan suara tertawa mengejek sambil katanya aku ingin lihat Berapa tinggi kepandayan yang kau warisi dari kakekmu dan menyusuli perkataannya itu Tampak orang bercacat kedua kakinya itu telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali Sampai menulikan anak telinga Di antara berkesiuran angin serangan pedang Kue E Siang Tongkat di tangan kirinya bergerak-gerak dengan kecepatan yang luar biasa Gerakan-gerakan tongkat itu juga tampak menja aneh sekali Sebentar ke samping kanan, sebentar menyambar ke samping kiri, ke bawah, ke atas dan ke tengah mengincar perut Kue E Siang Keadaan demikian membuat Kue E Siang jadi gelagapan dan cepat-cepat menarik pulang pedangnya Dia telah berkata dengan suara mengandung penasaran Aku akan adu jiwa dengan kau Lihatlah pedang dan sambil berkata begitu Tampak Kue E Siang telah menggerakkan pedangnya dalam bentuk segi delapan Dia telah mengeluarkan jurus simpanan yang dimilikinya Yang tidak akan dipergunakannya kalau tidak bertemu dengan lawan berat Nama jurus itu, Sian Sian Kong Li, yaitu Dewa Dewi dihormati Dan tampak pedangnya itu bergerak-gerak menurut aturan Pak Kua, yaitu delapan segi Ilmu ini diciptakan oleh Kue E Siang setelah dia memeras pikiran selama setengah tahun Di mana dia telah merubahnya dari salah satu jurus yang terdapat dari kitab Kiu Im Chin Keng Orang bercacat kedua kakinya itu jadi terkejut, karena matanya jadi silau melihat sinar pedang berkilauan dari segala jurusan menyambar ke arah dirinya Dia sampai mengeluarkan pujian, bagus dan tongkatnya ditarik pulang Sedangkan tongkat yang satunya telah ditotokan keras ke tanah Sehingga dengan meminjam tenaga totolan itu tubuh orang tersebut telah mencelat dengan gesit sejauh tiga tombak Kue E Siang tengah bernafsu dan ingin menerjang lagi untuk melancarkan serangan Pedangnya juga telah berkesultan menyambar dasyat kepada lawannya Tahan teriak orang berbaju hijau itu sambil berdiri di atas kedua tongkatnya Aku hendak bicara kue E Siang menahan pedangnya Dia telah menatap dengan penuh kemarahan kepada lawannya Apa yang hendak kau katakan komaengkah sungguh-sungguhkah cucunya Oe Ye Yoksu tanya orang itu Apakah pendengaranmu Tuli? Tadi aku telah memberitahukan bahwa kakeku adalah majikan pulau Tohoatru teriak kue E Siang keras Karena dia memang tengah diliputi kemarahan yang luar biasa Apakah perlu aku memberitahukan sekali lagi titik? Tunggu dulu, sabar, jangan galak seperti nenek-nenek Kata orang berpakaian hijau itu sambil tertawa Dengarlah Ilmu silat Oe Ye Yoksu aku ketahui dengan baik Yaitu bersumber dari Kiu Ing Chin Keng dan Kiu Yang Chin Keng Bukankah begitu kue E Siang ragu-ragu Dia telah mengangguk Katanya kemudian dengan suara yang cukup keras Benar, setelah engkau tahu dan mengenal kakeku Mengapa engkau ingin mengganggu diri kami titik? Nanti dulu, engkau dengar baik-baik Aku heran mendengar engkau adalah cucu Oe Ye Yoksu si tua bangkotan itu Hal ini karena berlawanan sekali dengan keadaanmu Sebagai cucu dari Oe Ye Yoksu, tentunya engkau harus Mempergunakan ilmu-ilmu ciptaan Oe Ye Yoksu si tua bangkotan itu Namun sejak tadi aku melihat engkau mempergunakan semacam ilmu yang belum pernah ku kenal Dan aku yakin ilmu itu tentunya bukan milik si tua bangka Oe Ye Yoksu Benarkah begitu titik? Kue E Siang tertawa dingin HMM, jika memang aku berhasil memiliki ilmu silat kakeku Tentunya dalam satu dua jurus engkau telah berhasil kurubuhkan Ilmu yang tadi ku pergunakan adalah ilmu silat ciptaanku sendiri Pantas Pantas berseru orang tua berbaju hijau tersebut dengan suara yang sangat nyaring apanya yang pantas titik Pantas saja engkau tidak bisa memiliki kepandayan yang tinggi Rupanya Oe Ye Yoksu si tua bangkotan itu tidak sayang pada cucunya Jangan bicara sembarangan tanda seru teriak Kue E Siang dengan suara mengandung kemarahan Sembarangan? Mengapa sembarangan? Bukankah engkau sendiri yang memberitahukan bahwa engkau tidak mempelajari ilmu silatnya si jago bangkotan Oe Ye Yoksu itu waktu bertanya begitu Orang berpakaian hijau itu telah mementang matanya lebar-lebar Kue E Siang jadi tambah mendongkol dan marah Tetapi tentu saja dia menyadari bahwa kepandainya tidak bisa menandingi kepandain lawannya Baiklah Sekarang katakanlah apa maksudmu dan siapa namamu Tanya kue E Siang kemudian sambil menahan kemarahan di hatinya Kau ingin mengetahui namaku ingin mengetahui juga apa maksudku Tanya orang itu Kue E Siang mengangguk Hem, itu mudah Engkau bisa saja memanggilku dengan sebutan si buntung Karena memang seluruh jago-jago dalam rimba perselatan selalu menyebutku dengan perkataan si buntung itu Dan engkau boleh memanggilku dengan sebutan si buntung juga Waktu itu kue E Siang jadi memandang heran Karena umumnya orang yang bercaca tangan maupun kakinya Paling pantang mendengar seseorang menyebut-nyebut kekurangannya itu Tetapi sekarang orang berpakaian baju hijau yang kedua kakinya buntung itu Menganjurkan agar kue E Siang memanggilnya dengan sebutan si buntung Dalam keadaan demikian Tampak kue E Siang ragu-ragu sejenak Sampai akhirnya dia telah berkata lagi dengan suara yang bimbang Tetapi, tetapi, apakah engkau tidak akan marah jika aku memanggilmu dengan sebutan si, si, si buntung titik? Mengapa harus marah? Bukankah memang kenyataannya bahwa kedua kakiku ini telah buntung dan bercacat titik? Ditanya begitu, kue E Siang terpaksa tersenyum tidak bisa menyembunyikan perasaan lucu mendengar perkataan orang itu, yaitu si buntung Mungkin juga, kata kue E Siang kemudian setelah dia melihat si buntung itu berdiam diri mengawasi dia Si buntung itu merupakan gelaran belaka titik Memang titik Lalu siapa namamu titik? Engkau ingin tahu ya aku Sili dan bernama Bun Hab Li Bun Hab, aku seperti pernah mendengar nama itu disebut seseorang mengangguk kue E Siang sambil mengawasi orang Sili tersebut Mungkin si tua bangkotan O.E.Y. Hyok Su yang telah menyebut-menyebut namaku si buntung mencoba memberikan terkaannya kepada kue E Siang Bukan lalu siapa entahlah aku tidak ingat Tetapi dalam hal ini memang aku pernah mendengar disebutnya nama Li Bun Hiap itu tanda seru Tiba-tiba si buntung telah mengeluarkan suara tertawa yang sangat keras sekali Dia telah memandang ke arah kue E Siang Sikap yang diperlihatkan si buntung membuat kue E Siang jadi tersinggung Apa yang kau tertawakan tanyanya dengan suara mendengkol Ada yang lucu Ada yang lucu Jika tidak mengapa aku harus tertawa? Dengan tertawanya aku, tentu saja ada sesuatu yang lucu titik Yang lucu bagaimana tanya kue E Siang menegasi Lucu sekali Engkau tadi sok galak, tetapi sekarang untuk mengingat sepatah nama saja telah begitu sibuk dan tidak tahu Sikapmu yang belakangan ini seperti anak gadis yang bodoh titik Kue E Siang berubah mukanya menjadi merah, karena dia mendengkol sekali Mulutmu terlalu lancang katanya kemudian Lancang tanya si buntung dengan Suara yang mengandung ejakan Ya, engkau sebagai orang tingkatan tua telah bersikap tidak tahu malu ingin mempermainkan yang muda Kata kue E Siang dengan berani sekali Muka orang tua itu telah berubah merah padam Tetapi hanya sejenak saja Kemudian dia telah pulih sebagaimana biasanya Ya, memang aku dari tingkatan tua, kaum Ciampual, dan kalian berdua adalah kaum Boampual Tetapi tidak salah kalau kaum Ciampual memberikan pelajaran kepada kaum Boampual yang tengik dan kurang ajar titik Halus suara orang itu dan tampaknya si buntung marah oleh perkataan kue E Siang Namun nadanya halus itu berlainan dengan makna yang termaksud dalam katanya itu Yaitu dia ingin menghajar kue E Siang dan tidak yang kata Fang Kuiin babak belur Kue E Siang sendiri berdebar hatinya Karena dia agak bingung juga Jika tadi dia berkata begitu Hanya untuk memancing kemarahan si buntung Dan jika dia marah dan mempertahankan kendudukan dirinya sebagai golongan Ciampual Tentu akan perintahkan kue E Siang dan Fang Kuiin berlalu tanpa diganggunya pula Tetapi siapa tahu si buntung itu berkepala batu Semakin lawannya keras kepala justru dia lebih keras kepala juga Lalu apa yang kau kehendaki tanya kue E Siang Waktu melihat Li Bun Hab hanya tertawa mengejek saja tanpa memperdulikan kemarahannya Tentu saja mengajar adat kepada kalian berdua Kata Li Bun Hab dengan suara yang tegas Kue E Siang dan Fang Kuiin jadi menghela nafas Karena mereka menyadari sulit untuk mengharapkan bisa lolos dari tangan lawan yang keras kepala Dan memiliki kepandaian yang demikian tinggi Dalam keadaan demikian Tampak Fang Kuiin telah maju selangkah Dia merangkapkan kedua tangannya menjura memberi hormat kepada Li Bun Hab Li Lo Ciampual Seharusnya kami memang dihukum Tetapi dengan memandang muka terangnya O.I.Y. Lo Ciampual pemilik pulau Tohoa Tu Ampunilah kami Kami akan segera meninggalkan pulau ini Mendengar perkataan Fang Kuiin Muka Li Bun Hab jadi berubah hebat Dia telah berkata dengan suara yang dingin Permintaan ampunmu itu datangnya terlambat Dan sekarang Kalian berdua orang-orang kolongan Bo Ampue yang kurang ajar Harus kuajar adat Dan setelah berkata begitu Diangkatnya tongkat di tangan kanannya Dia telah berkata lagi Bersiap bersiaplah Aku akan segera menyerang titik Kue E Siang dan Fang Kuiin menyadari bahwa mereka tidak mungkin terlepas dari cengkeran Taman tangan orang aneh ini Maka mereka jadi nekat Dengan mengeluarkan suara seruan Silahkan menyerang Kue E Siang telah menggerakkan pedangnya menabas udara kosong Sehingga suara pedang itu berkesiuran Fang Kuiin juga telah berdiri tegak bersiap-bersiap Untuk menerima segala serangan yang akan dilancarkan oleh lawannya Dan dia telah bertekad untuk melindungi Kue E Siang Karena dia mengetahui bahwa Kue E Siang memiliki kepandayan tinggi Dan dia harus dapat diselamatkan Terlebih lagi Kue E Siang merupakan cucu bungsu dari O.E.Yoksu Jika sampai terjadi sesuatu di diri gadis pendekar ini Miscaya O.E.Yoksu tidak akan mau mengerti Walaupun hanya seujung Rambut saja yang terganggu Tetapi pasti O.E.Yoksu akan mencari Libun Hapku untuk membalas sakit hati Lociampu tanda seru kata Fang Kuiin lagi dengan suara yang disabar-disabarkannya Dengarlah dulu keteranganku ini titik Keterangan apa lagi yang hendak kau katakan? Cepat katakan kata Libun Hap memperlihatkan sikap yang tidak sabaran Fang Kuiin telah merangkapkan tangannya menjura memberi hormat lagi Kepada Libun Hap Lilociampu al Ketahuilah bahwa kami terdampar di pulau ini tanpa kami sengaja dan tanpa kami kehendaki Kami telah menerima nasib yang buruk di tawan bajak laut Dan kami disimpan dalam kamar tahanan Untung kami bisa meloloskan diri dengan melebangi dinding kamar tahanan itu Dan berenang keluar dari kapal tersebut Tetapi sayang, rupanya kami harus menerima percobaan lagi Kami telah dipusing-pusingkan dalam putaran user-user air laut yang akhirnya membuat kami pingsan Waktu kami tersadar, ternyata kami telah menggeletak di tepi pantai palau ini Maka dengan memandang muka terang dari Lilociampu al Kami mohon Lilociampu al Mengampuni kami dan kami akan segera meninggalkan pulau ini Tidak berani mengganggu Lilociampu al Lagi Manis Kher berkata Fang Kuiin Dan dia pun berkata-kata dengan sikap yang hormat sukai Libun Hap untuk sejenak jadi diam tertegun Tetapi kemudian sambil mengetukkan ujung tongkat di sebelah kirinya ke tanah Dia telah berkata Tadi kau mengatakan bahwa kalian ditawan oleh bajak laut Tahukah hengkah siapa bajak laut itu titik Fang Kuiin menggelengkan kepalanya Sayang kami tidak mengetahui siapa mereka yang telah membajak kami Namun kami ketahui nama pemimpin mereka adalah Ciong Lam Cie Hanya itu yang kami ketahui Ciong Lam Cie tanya Libun Hap dengan metel Terbuka lebar-lebar Tampaknya dia sangat terkejut Ya titik Orang si Ciong itu masih hidup titik Entahlah kami tidak mengenalnya dan hanya mengetahui namanya Ciong Lam Cie Dia sendiri yang menyebutkannya Mendengar perkataan Fang Kuiin yang terakhir Libun Hap telah berdiri diam tercenung Tampaknya ada sesuatu yang tengah dipikirkannya Besarkah jumlah mereka tanya Libun Hap lagi Cukup banyak Bahkan anak buahnya itu semuanya mengerti ilmu silat yang cukup tinggi titik Hem, kalian telah dirubuhkannya tanya Libun Hap Oleh ketuanya atau Hanya Kaki Tangannya Yang merubuhkanmu titik Kami dirubuhkan oleh orang si Ciong itu sendiri menyahut Fang Kuiin dengan pipinya yang berubah menjadi merah Hem, orang si Ciong itu rupanya tengah mencari lawan-lawannya tanda seru mengguna Libun Hap Tidak salah lilociampu kata Fang Kuiin Memang dia tengah mencari seseorang Bahkan kalau dilihat caranya Dia bukan hanya mencari seorang saja Justru dia tengah menyelidiki beberapa orang yang hendak dibinasakannya Tahukah hengkah siapa-siapa saja yang tengah dicari Ciong Leng Cietanya orang tua itu Fang Kuiin menggelengkan kepalanya perlahan Kemudian dia berkata lagi Kami tidak mengetahui jelas Tetapi jika tidak salah Orang si Ciong itu juga memusuhi Kue E. Ceng Tai Hiap Suami istri yaitu ayah ibu dari Kue Elia Hiap ini Dan ada seorang lainnya yang dimusuhinya juga Yaitu Berkata sampai di situ Fang Kuiin berhenti bicara Seperti juga dia bimbang meneruskan kata-katanya itu Siapa orang yang lainnya itu Tanya Libun Hap mendesak Matanya juga telah memandang kepada Fang Kuiin dengan terpentang lebar Jika tidak salah dengar Dia pun ingin mencari Yoko Sim Tiao Tai Hiap Akhirnya Fang Kuiin memberikan penjelasannya juga Apa, apa tanya Libun Hap seperti terkejut dan melompat satu tombak lebih Engkau bicara jangan main-main Cepat katakan yang sebenarnya titik Aku telah bicara dari hal yang sebenarnya menyahuti Fang Kuiin Tetapi, tidak mungkin Cio Lam Cie akan memberitahukan padamu Dia tengah mencari Sim Tiao Tai Hiap Yoko Titik Mengapa tidak? Sekarang setiap orang yang lewat di perairan yang berada dalam kekuasaannya tentu akan ditangkapnya Dan jika orang itu setelah di periksa tidak memiliki sangkut paut dengan orang-orang yang sedang dicarinya maka akan dibebaskan Tetapi jika ternyata orang itu memiliki sangkutan dengan orang-orang yang tengah dicarinya tentu akan dikurungnya Ditawannya tetapi tanda tanya-tanya Libun Hap dengan ragu-ragu mengawasi Fang Kuiin Tetapi kenapa lo ciam pual? Tanya Fang Kuiin sambil mengawasi jago seli itu Tetapi mengapa engkau juga ditawan? Apakah engkau memiliki hubungan dekat dengan musuh-musuh orang seciong itu? Fang Kuiin menghela nafas Memang peristiwa yang terjadi begitu adanya kata Fang Kuiin Karena Kue L. Hiap telah mengakui terus terang bahwa dia adalah puteri dari Kue E. Cheng Tai Hiap Sedangkan kawan kami yang seorang lagi, Him Chie, anak Him Justru mengakui bahwa dia adalah puterannya Sintiau Tai Hiap Sin, Sintiau Tai Hiap Yoko ada puterannya tanya Libun Hap seperti juga tidak percaya apa yang didengarnya Ya, mengangguk Fang Kuiin dengan cepat Wajahnya segera tergambar perasaan menyesal dan sedih Dia telah lenyap waktu kami meloloskan diri dari kapal orang itu Semula Him Chie aku gendong dan rangkul kedua kakinya kuat-kuat Tetapi waktu tubuh kami terserang user-user air laut yang berputar Kami telah pingsan dan satu dengan yang lainnya sudah tidak bisa mengetahui Sampai akhirnya ketika aku tersadar dari pingsan kami telah tergeletak di pasir tepi pantai Hanya Kue E. U. Hiap yang ku jumpai Sedangkan Him Chie tidak diketahui berada di mana setelah berkata begitu Fang Kuiin jadi menghela nafas berulang kali Apakah, apakah puterannya Sim Tiao Tai Hiap Yoko itu seorang anak lelaki berusia 12 tahun atau 13 tahun Tanya Libun Hab sambil mengawasi Fang Kuiin dengan sorot metah yang sangat tajam sekali Tepat berseru Fang Kuiin dengan suara terkejut bercampur girang Di samping itu juga wajahnya berseri-seri Karena ada harapan lain baginya untuk bertemu dengan Yohim Aku semalam telah menemukan seorang anak lelaki yang berusia di antara 12 tahun mengeletak tidak sadarkan diri Anak lelaki itu memiliki tubuh yang lemas dan tampan sekali mukanya Aku senang padanya, aku bawa ke rumahku Apakah mungkin dia itu puterannya Yotai Hiap Fang Kuiin telah berjingkrak saking gembiranya Lilo Chiam Pua, bisakah lo Chiam Pua mengantar kami untuk menjemuknya Tanya Fang Kuiin Kuei Siang juga jadi berubah mukanya Berseri-berseri cerah sekali Dia merangkapkan kedua tangannya menjurah kepada orang tua berkaki buntung itu setelah menyimpan kembali pedangnya Maafkan aptas kecerobohan dan kekurang ajaran Boampua kata Kuei Siang dengan suara yang sabar tidak mengandung permusuhan lagi Fang Kuiin juga telah menjurah sambil katanya Kami tentu tidak akan melupakan budi kebaikan lo Chiam Pua Titik Tetapi Li Bun Hap menggelengkan kepalanya perlahan Dia telah berkata dengan suara yang tawar Aku memberitahukan kepada kalian bahwa aku menemukan anak itu Bukan berarti aku bersedia untuk membiarkan kalian bertemu Aku telah bertekad untuk mengambil dia menjadi muridku Selama puluhan tahun aku tidak memiliki murid Maka melihat bakat dan tulang baik dari anak itu Aku ingin mengambilnya sebagai murid tunggal hem Mana mungkin aku membiarkan kalian bertemu muka lagi Yang bisa memberantakan rencanaku Titik Setelah berkata begitu Muka Li Bun Hap jadi berubah bengis lagi Dia telah meneruskan perkataannya Cepat kau katakan ke arah mana yang diambil Chiong Lam Chie Titik Kau sendiri tidak mau mempertemukan kami dengan Him Chie Dan sekarang kau mendesak kami untuk memberikan keterangan Itulah urusan yang tidak cengli Titik Kau ingin aku memaksa dengan kekerasan bentak Li Bun Hap Yang bergelar si bun tung itu Tetapi jika lo Chiam Pua menyiksa kami Berarti untuk selamanya kau tidak bisa memperoleh keterangan Apapun mengenai dirinya bajak laut Chiong Lam Chie Itukwe Es Yang telah ikut menimbrung bicara dengan nada yang dingin Hem, enak saja engkau bicara Bukankah masih ada Yo Him Putra Sin Tiaw Tai Hiap Yoko? Bukankah dia pun mengalami hal dan peristiwa itu Bersama-sama dengan kalian Setelah berkata begitu Tampak Li Bun Hap tertawa bergelak-gelak Fang Kui In dan Kui Es yang merasakan telapak tangan mereka jadi dingin Memang tidak salah Jika Yo Him berada di tangan orang Sili ini Tentunya dia bisa saja mendesak Yo Him Atau memancing anak itu dengan berbagai jalan Agar Yo Him menceritakan apa yang dialaminya Dan setelah itu Tentunya segala urusan menjadi jelas dan terang Waktu itu Li Bun Hap telah berkata lagi dengan suara yang dingin Apakah kalian tetap tidak mau menceritakan kepada ku perihal ketua Tiaupang Perkumpulan Raja Wali Ciong Lam Chie Ituk Titik Fang Kui In menghala nafas dengan lesu Mereka menempuh jalan air yang menuju ke arah timur tenggara Katanya kemudian Hem, jika Ciong Lam Chie mengambil arah timur tenggara tentu tidak akan sampai di tempat ini Justru tempat Ini terletak di barat selatan Ha, ha, ha Kukira cukup keterangan yang kau berikan titik Setelah berkata begitu Li Bun Hap telah mengibaskan tongkat yang di tangan kanannya Seperti sikap mempersilahkan tamunya untuk pergi Kalian bebas untuk meninggalkan pulau ini Aku tidak akan mengganggunya titik Tetapi Fang Kui In dan Kue Es yang mana mau berlalu dari pulau ini Setelah mengetahui bahwa Yo Hem masih selamat Dan berada dalam rawatan orang tua Sili itu Yang tertarik ingin mengangkat Yo Hem sebagai murid tunggalnya itu Lo Chiam Pual Suara Fang Kui Eng Tidak Lampias Tampaknya dia bingung sekali Apalagi? Aku telah membebaskan kalian tanpa diberi tanda metu sedikitpun di tubuh kalian Apakah itu masih belum cukup sehingga kalian berdua tampaknya Tidak puas tajam suara dari Li Bun Hap waktu dia menegur begitu Karena dia mendongkol sekali tampaknya Dan bibirnya yang kemudian terkatu perapat itu memperlihatkan bahwa dia menaban amarah di hatinya Fang Kui In cepat-cepat menjura lagi sambil katanya dengan suata yang halus Lo Chiam Pual Kasihanilah kami, ajaklah kami menemui Yo Hem Kami sesungguhnya tengah menerima tugas yang cukup berat Yaitu membawa Yo Hem menemui ayah kandungnya Kami kira tentunya Lo Chiam Pual tidak keberatan bukan untuk melepaskan Yo Hem Sementara waktu dan kelak jika telah bertemu dengan ayah kandungnya Tentu kami akan mengajaknya kemari lagi untuk menemui Lo Chiam Pual Guna mengadakan pengangkatan guru dan murid Waktu itu muka Li Bun Hap telah berubah semakin tidak enak dilihat Dia mengetukkan ujung tongkatnya ke tanah sebanyak empat kali Mukanya juga merah padam, giginya yang menggigit keras-keras itu terdengar berkerot-kerot Kau bicara seperti anak kecil saja bentak Li Bun Hap akhirnya Hem, apakah engkau kira dengan bicara begitu Dengan menyebut-nyebut nama Sintiau Tai Hiap Yoko Aku akan takut dan gentar Lalu cepat-cepat menyerahkan anak itu kepada kalian Hem, enak saja kau bicara Sekarang begini saja singkatnya Kalian mau pergi meninggalkan pulau ini atau mau aku mampusi saja Keras nada perkataan dari Li Bun Hap Dia tampaknya tidak senang dengan sikap Fang Kui In yang seperti mengulur-ulur waktu Di saat itulah tampak Wee Siang telah berkata dengan suara ragu-ragu Lo Chiam Pual, maukah Lo Chiam Pual mengasihani kami bertiga dengan memandang muka ayah dan ibuku Tanda seru kata Wee Siang Nanti kepada ayah dan ibu aku akan menceritakan Segalanya perihal Lo Chiam Pual yang telah melepas budi kepada kami Mendengar perkataan Wee Siang, Li Bun Hap telah tertawa Bergelap-gelap dengan keras Hem, engkau bicara seperti juga bermimpi Katanya dingin Apa harganya ayah, ibumu harus kupandang? Hem, jika Wee Siang dan Oe Ye Yong sendiri yang datang memohon agar aku melepaskan Yo Hem Belum tentu aku akan melayaninya Bahkan bisa-bisa mereka kumampusi sekalian Kaget Wee Siang mendengar perkataan Li Bun Hap yang terakhir itu Ternyata orang sili ini sama sekali tidak memandang muka terang dan kepopuleran nama Kwee Siang dan Oe Ye Yong Di samping itu, orang sili ini terlalu sombong dan tak kabur sekali Maka hal ini tidak mengembirakan hati Kwee Siang dan Fang Kwi Oen Lalu apa maunya Lo Chiam Pual tanya Kwee Siang menahan kemarahan hatinya? Kalian pergi menggelinding dari pulauku dan jangan coba-coba berani datang kemari Iyagi Karena jika aku bertemu kembali dengan kalian Aku tentu akan menurunkan tangan maut membinasakan kalian Dan kalian tidak bisa mengatakan lagi aku terlalu kejam Sebab sekarang ini aku telah membebaskan kalian dengan care yang enak tanpa syarat Muka Kwee Siang dan Fang Kwi Oen jadi berubah merah Mereka tersinggung sekali Walaupun bagaimana Kwee Siang dan Fang Kwi Oen merupakan jago-jago yang memiliki nama tidak kecil di dalam rimba perselatan dan kalangan Kang Ou Tetapi sekarang Libun Ha memperlakukan mereka sekehendak hatinya, menghina mereka habis-habisan Tetapi Fang Kwi Oen telah menjura lagi sambil menahan kemarahan di hatinya Lilo Ciam Pua Walaupun bagaimana kami harus menemui Johem dulu Nanti kami menanyakan langsung kepadanya Apakah dia bersedia untuk menjadi muridmu Jika memang dia bersedia untuk mengangkat guru padamu kami pun tidak bisa berbuat apa-apa Kalian terlalu cerewe seperti nenek-nenek dan kakek-kakek Teriak Libun Haap dengan suara yang keras sekali Dengarlah dulu Lilo Ciam Pua tetapi belum lagi suara Fang Kwi In selesai diucapkan Di saat itu tampak Libun Haap telah mengibaskan tongkat di tangan kanannya Sambil berkata cepat menggelinding pergi Sebelum aku melakukan tindakan kekerasan melemparkan kalian ke tengah-tengah laut Suaranya bengis sekali mengandung hawa pembunuhan Tetapi Kwee Siang dan Fang Kwi In tidak takut melihat sikap mengancam dari Libun Haap Bahkan mereka telah mempersiapkan besi-besi yang kuat pada kedua kaki mereka Dengan sikap yang berhati-hati karena mereka menyadari Libun Haap bukan hanya sekedar mengancam saja Tetapi bisa saja orang sili itu melancarkan serangan sungguhan Melihat Kwee Siang dan Fang Kwi In mengambil sikap seperti menantang Muka Libun Haap jadi berubah merah padam Dengan suara bentakan yang keras dia telah bilang Bagus, bagus Memang, kalian Rupanya Mencari penggebuk titik Dan membarengi dengan perkataannya itu Tampak Libun Haap telah mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali Dia telah menggerakkan tongkat di tangan kanannya memukul udara kosong Kemudian tongkatnya meluncur ke arah tenggorokan Fang Kwi In Orang si Fang itu jadi terkejut Dia sampai mengeluarkan suara teriakan tertahan karena kaget Sebab datangnya serangan tongkat Libun Haap sangat cepat sekali Dan belum lagi dia sempat memikirkan untuk menangkis atau berkelit dengan jurus apa Tahu-tahu ujung tongkat lawannya telah berubah arah lagi Menusuk ke arah lambungnya titik Cepat-cepat Fang Kwi In membuang dirinya ke lain arah untuk mengelakan serangan tongkat itu Namun belum lagi dia berhasil mengelakan diri dari tongkat Libun Haap Dan belum lagi tubuhnya menyentuh tanah Kaki kiri Libun Haap telah melayang cepat sekali menendang kempulan Fang Kwi In Duk terdengar keras tendangan Libun Haap mengenai sasarannya dengan tepat Sehingga tidak ampun lagi Fang Kwi In jadi terlempar dan terguling di atas tanah Dia merasakan kempulannya sakit sekali Libun Haap tidak tinggal diam hanya sampai di situ saja Dengan cepat dia mendekati Fang Kwi In Terlihat tongkatnya yang di tangan kanan telah melayang akan menusuk ke arah perut Fang Kwi LN Yang saat itu tengah rebah terlentang Fang Kwi In jadi mengeluh Dia bisa membayangkan betapa dasyatnya tenaga menyodok tongkat itu kepada perutnya Dan jiwanya bisa melayang jika sampai tertusuk oleh hujung tongkat tersebut Bukan hanya Fang Kwi In saja yang terkejut Kwe S yang juga jadi terperanjat Dengan mengeluarkan suara bentakan nyaring dan tidak membuang-membuang waktu lagi Tampak Kwe S yang telah menjejakan kakinya Tubuh sulut pedang itu meluncur secepat kilat dan mengandung tenaga luekang yang luar biasa kuatnya Sinar putih tampak meluncur terus ke arah pundak kanan Libun Haap Tetapi orang sili itu sama sekali tidak memperdulikan serangan pedang Kwe S yang Dia hanya mengeluarkan suara dengusan sambil meneruskan serangan ujung tongkatnya yang hendak ditusukkan ke perut Fang Kwi In Terangga ketika mata pedang Kwe S yang berhasil mengenai pundak orang sili itu Dia merasa menikam semacam benda keras Dan pedangnya itu telah melejit Sehingga Libun Haap tidak terluka sama sekali Sedangkan Fang Kwi In menyaksikan kejadian yang berlangsung hanya 1-2 detik itu tambah terkejut Mati-matian dia telah menekan tanah dengan kedua tangannya Meminjam tenaga tekanan itu, tubuh Fang Kwi In telah meloncat ke samping Bergulingan menjauhan diri dari lawannya Tongkat Libun Haap telah meluncur cepat dan menghujam tanah Masuk cukup dalam Gusar sekali Libun Haap Sampai dia berjingkrak Marah ketika mengetahui lawannya telah berhasil menyelamatkan diri Untuk melampiaskan kemarahannya itu Libun Haap tidak berdiam diri saja waktu serangannya kepada Fang Kwi In telah gagal mengenai sasarannya Dengan cegat sekali Tongkatnya yang tercekal di tangan kiri telah menyambar dasyat ke arah perut Kwee Siang Wut, tongkat di tangan kiri Libun Haap telah menyambar mengejutkan Kwee Siang Tetapi sebagai seorang jago muda yang memiliki kepandayan tinggi Dan puteri dari jago-jago ternama Kwee Siang dan Oie Yeong Di samping itu sebagai cucu dari Oie Yeong Su Maka dia tidak menjadi gugup menghadapi keadaan seperti itu Dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur Tampak Libun Haap telah memperhebat serangan tongkatnya kepada Kwee Siang Agar berhasil mengenai sasarannya Tetapi Kwee Siang juga dapat bergerak lincah Dengan cepat pedangnya berputar dan menangkis serangan tongkat Orang sili itu teranggit suara benturan antara pedang dengan tongkat Terjadi sampai Libun Haap terkejut Karena telapak tangannya dirasakan sakit sekali Sehingga dia mengeluarkan suara seruan kaget Untung saja tongkatnya itu tidak sampai terlepas dari cekatannya Dan tubuhnya tidak sampai roboh terjungkel Kwee Siang telah mengeluarkan suara tertawa dingin Tadi dia bukannya tidak terkejut Waktu senjata mereka saling bentur Kwee Siang merasakan telapak tangan kanannya pedih dan panas sekali Di samping itu juga pedangnya tergetar keras Hampir saja akan terlepas dari cekalan tangannya Untung saja Kwee Siang merupakan pendekar wanita di zaman itu Yang memiliki kepandayan tinggi dan hampir setingkat dengan kepandayan ibunya Oe Ye Yang Dan Kwee Siang hanya kalah pengalaman saja Maka dengan mencekal keras-keras gagang pedangnya Dia sengaja telah memperdengarkan suara tertawa dingin untuk menutupi keterkejutannya itu Hayo seranglah lagi Kata Kwee Siang dengan suara nyaring Li Bun Hap telah gusar sekali Dia mengeluarkan seruan marah Tau-tau tongkatnya telah menotok tanah Dan tubuhnya melambung beberapa tombak tingginya Meminjam tenaga totolan dari tongkat tersebut Dan waktu tubuh Li Bun Hap terapung di tengah udara Dengan cepat sekali dia menggerakkan tongkatnya Dan dia telah melancarkan pukulan Pekong Chiang Pukulan udara kosong Sebetulnya ilmu Pekong Chiang itu hanya khusus untuk ilmu pukulan tangan kosong Tetapi karena Li Bun Hap mempergunakan serasang tongkat Dan tidak mungkin dia melepaskan tongkatnya yang bisa dipergunakan menunjang tubuhnya itu Dia telah merubah pukulan Pekong Chiang itu menjadi pukulan udara kosong Yang dilakukan sekaligus dengan kedua tongkatnya itu Uut, si Uut beruntun-beruntun kedua senjata tongkat itu telah meluncur gencar ke arah Kuei Siang Putri Kuei Siang dan Oe Ye Yong itu jadi kaget bukan men Dia telah merasakan sambaran angin serangan yang kuat sekali Walaupun serangan lawan belum tiba Masih terpisah setengah tombak Tetapi sebagai si ausia, si sesat kecil Yang menuruni sifat-sifat kakeknya Si sesat tua Oe Ye Yong Su Maka Kuei Siang tidak pernah mengenal perasaan takut Walaupun dia melihat serangan yang dilakukan oleh lawannya itu merupakan serangan yang kuat dan hebat Tetapi Kuei Siang tidak mudur setapak pun juga Dia hanya memutar pedangnya beruntun-beruntun Dia telah mempergunakan jurus lima kali berlutut menyembah Buddha Lalu disusuli lagi dengan bidadari mempersembahkan arak Kemudian waktu lawannya melancarkan serangan lagi Saat itulah tampak Kuei Siang telah mendahului menyerang ke arah dada Li Bun Hap dengan gerakan yang sangat manis Yang mempergunakan jurus Jiel Yong In Su atau sepasang naga berebut mustika Pedangnya itu berkesiuran mencaplok dan mengigit dada lawannya Li Bun Hap mengeluarkan suara tertawa mengejek tanpa memperdulikan pedang Kuei Siang yang menyambar ke arah dadanya Dia menggerakkan kedua tongkatnya untuk membarengi melancarkan serangan lagi Gerakannya itu membuat Kuei Siang terkejut Karena tadi dia telah mengalami betapa kulit punggung lawannya tidak tertembus oleh mata pedang Maka melihat kali ini lawan tidak berusaha mengelakkan diri dari tusukan pedangnya Kuei Siang bisa menduga bahwa lawannya tentunya mengenakan pakaian lapis baja atau besi Sehingga tidak mempan oleh tikaman atau tusukan pedangnya Kuei Siang cerdik sekali Dia tidak mau dibodohi musuhnya lagi Dia teiah menarik pulang pedangnya Kemudian dibaliknya pedang itu meluncur ke samping untuk menangkis sekaligus kedua batang tongkat Li Bun Hap yang tengah menyambar ke arah dirinya Teranggak kembali pedang Kuei Siang tergetar dan dia merasakan telapak tangannya sakit dan pedih Dia baru menyadari bahwa tongkat Li Bun Hap bukan tongkat kayu Melainkan tongkat besi hitam yang terkenal kekuatannya Li Bun Hap juga tidak tinggal diam Karena begitu tongkat hitamnya terbentur dengan pedang Kuei Siang dia telah mengeluarkan suara bentakan yang garang Lalu tongkatnya menyambar dengan pesat akan menotok dada kanan si gadis Tetapi Kuei Siang telah memiliki latihan yang cukup sempurna dalam pelajaran Kiu Im Chin Keng dan kakeknya yang memanjakannya sebagai cucu terkecil itu Telah menurunkan banyak sekali pelajaran ilmu simpanannya Dengan demikian walaupun dirinya tengah terancam bahaya yang tidak kecil Namun Kuei Siang bisa menghadapinya dengan baik Dia menghadapi gempuran tongkat Li Bun Hap Dengan dua kali memiringkan tubuhnya Dan telah berhasil melompat ke belakang Tetapi Li Bun Hap rupanya tidak mau melepaskannya begitu saja Begitu serangan tongkatnya gagal Dia membarengi melancarkan serangan serentak dengan kedua tongkatnya Gerakan yang dilakukan Li Bun Hap tidak bisa diremahkan Karena pada kedua tongkatnya itu telah tersalurkan kekuatan tenaga Lue Kang yang hebat Yang bisa menghancur leburkan sebungkah batu jika terserang oleh tongkatnya itu Kuei Siang juga merasakan berkesiuran angin serangan dari kedua tongkat lawannya yang tangguh ini Dia cepat-cepat menarik napas dalam-dalam Lalu menyalurkan kekuatannya ke dalam telapak tangannya yang terus kesalur masuk ke dalam pedangnya Meta pedangnya ditundukan menghadap bumi Sedangkan kedua lengannya mencekal pedangnya itu seperti juga tengah memberi hormat Li Bun Hap terkejut Itulah Sian Li Sien Kiam Sud berpikir Li Bun Hap dalam hatinya Sian Li Sien Kiam Sud berarti ilmu pedang didadari Sakti terang benturan antara tongkat Li Bun Hap dengan pedang Kuei Siang tidak bisa dihilangkan lagi Sehingga terdengar suara benturan logam yang kuat sekali Di samping menimbulkan lelatu api Hebat nona Kuei itu diam-diam Fang Kuiin jadi berpikir didayam hatinya Jika aku yang menghadapi Li Bun Hap Tentu Siang Siang aku telah binasa di tangannya titik Apalah yang dipikirkan oleh Fang Kuiin memang benar Karena waktu antara tongkat dengan pedang saling bentur Bukan hanya Kuei Siang belaka yang terhuyung mundur Sampai empat tombak dengan muka yang berubah pucat Tetapi Li Bun Hap juga telah terhuyung-huyung mundur ke belakang Dengan mengeluarkan suara seruan tertahan Dia telah terdorong mundur empat tombak juga Oleh dorongan tenaga tangkisan yang dilakukan oleh Kuei Siang Fang Kuiin berdiri mengawasi pertempuran itu Dengan hati berdebar Dia tidak berani melompat maju untuk membantui Kuei Siang Karena dia menyadari Jika dia melibatkan dirinya dalam pertempuran dengan mereka Berarti dirinya akan celaka Karena justru Li Bun Hap dan Kuei Siang Masing-masing tengah mengeluarkan kepandayan mereka yang paling kuat Itulah sebabnya Fang Kuiin hanya berdiri tertegun saja Dengan muka sebentar-sebentar pucat Nah, kau sudah melihatnya Bukan tanya Kuei Siang Waktu pendekar wanita itu berhasil berdiri tetap Bukan hanya engkau saja yang berhasil memiliki kepandayan yang tinggi Untung saja hari ini engkau hanya bertemu dengan aku Coba kalau engkau bertemu dengan kedua orang tuaku Tentu bukan kakinmu saja yang tidak ada Sepasang tanganmu mungkin akan dikutungkannya juga Karena engkau seorang yang sangat kejam dan jahat sekali Hem, apalagi kalau engkau bertemu dengan kakekku Tentu engkau tidak akan memiliki harapan untuk hidup terus Mendengar perkataan seperti itu Muka Libun Hab jadi berubah merah padam Tetapi dia tidak melancarkan serangan lagi Melainkan dia telah mengeluarkan suara tertawa bergelap-gelap yang sangat nyaring sekali Kuei Siang jadi heran dan mengawasi dengan tertegun Dia telah melihat bahwa lawannya tadi selama bertanding bukanlah lawan yang lunak Bahkan jika dilihat Ker Ker menyerangnya Kepandaian Libun Hab lebih tinggi satu tingkat dari dia Dan juga lebih menang pengalaman Karena dari usianya yang telah setengah baya itulah membuat Libun Hab kenyang oleh pengalaman-pengalamannya Tetapi ada satu kelebihan yang dimiliki Kuei Siang Yaitu dia memiliki ginkang, ilmu meringankan cubuh yang tinggi sekali Sehingga walaupun tenaga iwakangnya masih kalah dibandingkan dengan Libun Hab Tetapi dia bisa menghadapi lawannya dengan baik Juga ilmu pedang yang dimiliki oleh Kuei Siang merupakan ilmu pedang ciptaannya sendiri Yang digubahnya dari pelajaran Kiu In Chin Keng dan Kiu In Sian Kiam Sud Setelah puas tertawa, Libun Hab telah memandang ke arah Kuei Siang dengan sorot metu yang tajam sekali Dia juga telah berkata dengan nada suara perlahan dan dalam Anak yang manis, engkau memang harus diberikan pelajaran agar mengerti tingginya langit titik Dan berkata sampai di situ, tampak Libun Hab telah mengeluarkan suara mendesis Tahu-tahu tongkat di tangan kanannya diangkat tinggi melewati kepalanya Sehingga dia hanya berdiri dengan bantuan tongkat tunggal di tangan kirinya Sikapnya memperlihatkan ketegangan Dan di samping itu juga tampaknya Libun Hab tengah mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam tongkat di tangan kanannya Gerakan yang dilakukan itu merupakan gerakan yang mengerikan Karena bagi orang-orang yang mengerti dan mengetahui, mereka tentu akan bergidik Rupanya Libun Hab tengah menyalurkan kekuatan lewekang ribuan kati untuk melancarkan serangan kepada Kuei Siang Kuei Siang yang telah memiliki kepadayan tinggi, tentu saja menyadari bahaya yang tengah mengancam dirinya Dia tidak berani berlaku ayal, dengan metel, tetap mengawasi dan sikap yang beruas pada sekali Tampak Kuei Siang juga mengangkat pedangnya dilintangkan di depan dadanya Dia telah menyalurkan sembilan bagian tenaga lewekangnya ke pedangnya Hem, sekarang kau terimalah seranganku berseru Libun Hab Hati-hati Kuei Eliyap teriak Fang Kuiin dengan khawatir sekali Tetapi Kuei Siang tetap tenang, berdiri tegak dengan bibirnya tersungging senyuman Jangan kualir, Fang Long Biong, orang ini memang harus diberi hajaran agar dia mengetahui dalamnya lautan dan tingginya langit Tanda seru kata Kuei Siang dengan suara perlahan dan dia telah mengawasi terus kepada lawannya Karena sedikit pun juga Kuei Siang tidak berani berlaku lengah Dalam keadaan seperti ini, terlihat Libun Hab telah menotolkan tongkat tangan kirinya Memarmi tongkat di tangan kanannya bergerak akan menusuk jalan darah tantian hiatnya Kuei Siang Siup tongkat yang dipergunakan menyerang dengan tenaga yang sangat kuat itu telah menimbulkan suara desiran angin yang sangat tajam Dan metel, tongkat itu telah menyambar dengan pesat sekali Kuei Siang merasa kagum atas kepandaya ilmu tongkat Libun Hab yang benar-benar mengagumkan Dia menanti sampai serangan Libun Hab hanya terpisah beberapa cie dari dadanya Barulah dia menangkis dengan jurus burung Hang melebarkan sayap dan terlihat betapa pedangnya menahan meluncurnya tongkat lawan Dalam keadaan demikian, tampak Libun Hab sama sekali tidak bermaksud menarik pulang pukulannya Dengan gerakan Patsian Ie Ie atau Delapan Dewa berada dalam hujan, dia meneruskan serangannya Beruntun metel, tongkatnya itu telah bergerak-gerak dengan sikap yang mengancam Di saat itu tampak W.E. Siang juga tidak tinggal diam Dia telah melancarkan serangan dari jurus-jurus ilmu pedang yang sangat hebat sekali Ilmu pedang gabungan dari kedua orang tuanya dan kakek luarnya, yaitu O.E. Yoksu yang digabung Dengan ilmu pedang yang diperoleh dari pelajaran ilmu Q.I. M. Kiamsut yang didapatnya dari Kak Wan Taisu Sinar pedang yang berkilauan gemerlapan itu seperti juga segulungan bundar sinar putih yang mengurung tubuh K.E. Siang Sehingga Li Bun Hap tidak berdaya untuk menyerang dan mendesak terus-menerus kepada K.E. Siang Dia harus memperhitungkan dan mempertimbangkan setiap serangan yang hendak dilakukannya Dalam waktu yang singkat kedua orang itu telah terlibat dalam suai u pertempuran yang sangat seru sekali Hampir 60 jurus, tetapi sebegitu jauh mereka bertempur, belum ada juga yang tampak tergesak Tampaknya mereka berimbang Li Bun Hap yang merupakan tokoh golongan tua tentu saja jadi semakin penasaran Karena dia tidak berhasil untuk menundukkan gadis dari golongan muda itu Fang Kui In melihat di kening K.E. Siang telah bermanik-manik keringat Di samping itu juga dari atas kepala K.E. Siang seperti mengepul mengeluarkan semacam uap putih yang tipis Rupanya gadis si K.E. itu telah letih sekali Li Bun Hap juga bukannya tidak mengalami kerugian dengan pertempuran tersebut Sebab setiap serangan yang dilancarkannya harus memakai banyak sekali tenaganya Tidak mengherankan jika di saat itu Li Bun Hap juga telah lelah sekali Kepalanya mengeluarkan uap putih tipis juga Melihat keadaan kedua orang yang sedang bertempur itu Fang Kui In jadi berkulatir sekali Karena dia menyadari sedikit saja salah seorang di antara merenak itu berbuat lengah Tentunya hal itu akan membahayakan jiwanya Dalam keadaan demikian dengan mengeluarkan suara seruan yang keras sekali Keduanya berulang kali telah melompat mundur Tetapi mereka hanya mengambil nafas sejenak Lalu keduanya telah saling terjang lagi Walaupun bagaimana aku harus membantu Kui Eli Hiap Orang sili itu bukan orang baik-baik Dia pun dari golongan tua Maka tidak perlu aku malu mengeroyoknya dengan tidak memikirkan lagi apa akibatnya Tampak Fang Kui In telah menjejakan kakinya tubuhnya Meloncat mendekati kedua orang yang tengah baku hantam dengan senjata masing-masing Sambil meloncat begitu Dia telah mencabut keluar goloknya Dan mengeluarkan bentakan Jaga serangan tampak tangan kanannya yang memegang senjata tajam itu telah bergerak dengan cepat sekali Sehingga angin desiran dari golok yang membacok itu mengejutkan Li Bun Hab Tetapi sebagai jago yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi Dia sama sekali menjadi gugup Tanpa menoleh lagi dia telah menangkis golok yang tengah meluncur ke dirinya dengan tongkatnya yang di tangan kiri Terang golok Fang Kui In berhasil ditangkisnya Orang sifang itu jadi mengeluarkan suara teriakan tertahan bercampur kesakitan Yang hebat, waktu goloknya itu telah ditangkis oleh tongkat lawannya Tampaknya tangkisan itu perlahan sekali Tetapi kesudahannya cukup parah untuk Fang Kui In Waktu goloknya itu kena ditangkis oleh tongkat lawannya Fang Kui In merasakan tangannya pedih bukan main Goloknya itu tergetar dan terlepas dari cekalannya Menyambar ke arah sebatang pohon Dan menancap di situ dalam sekali Muka Fang Kui In jadi berubah merah dan pucat bergantian Orang sifang ini merasa marah dan mendongkol bercampur aduk menjadi satu Dengan dekat akhirnya dan menyerang lagi dengan tangan kosong Pertama-tama begitu terlepas goloknya Fang Kui In telah melancarkan serangan kepalan tangannya dengan jurus Memukul mati harimau hutan tangan kanannya ditekuk sedikit Dan tangan kirinya dilonjorkan ke depan Kakinya lalu menyerampang besi-besi kedua kaki Li Bun Hap Kemudian waktu itu Li Bun Hap berhasil mengelakkan diri Dengan cepat Fang Kui In menyusuli lagi dengan serangan kedua tangannya Yang hendak menjambak punggung lawan itu dengan jurus cengkeraman Raja Wali merobek hati itulah semacam jurus Eng Jiao Kang Ilmu kuku Garuda yang mengandalkan kekuatan jari-jari tangan yang bisa dipergunakan mencengkeram lengan kuat sekali Hanya jurus yang dipergunakan oleh Fang Kui In ada kelebihannya jika dibandingkan dengan Eng Jiao Kang Karena dia bisa saja menarik pulang tangannya jika keadaan tidak mengizinkan Sedangkan Eng Jiao Kang sekali menyambar datang kepada lawan Serangan itu tidak bisa dibatalkan Kui In yang juga tidak tinggal diam Dia telah menggerakkan pedangnya bertubi-tubi melancarkan tikaman dan tabasan kepada Li Bun Hap Dengan jurus Dewi mempersembahkan buah Kemudian disusul dengan Dewi menari di taman Terulang kali pedangnya berkelebat-kelebat dengan cepat sekali Serangan-serangan yang dilancarkannya itu sangat sulit untuk dijaga oleh pertahanan yang bagaimanapun ketatnya Namun Li Bun Hap justru saat itu masih sempat untuk menangkis dengan tongkatnya yang sabtunya lagi Walaupun di saat itu dia tengah menangkis serangan Fang Kui In Tetapi dengan melakukan penangkisan terhadap dua serangan yang berlainan arah Li Bun Hap telah melakukan suatu kesalahan yang besar Begitu pedang Kui In yang ditangkisnya segera dia merasakan pundaknya sakit bukan main Sampai Li Bun Hap mengeluarkan jerit kesakitan tanpa diinginkannya Dia telah meraung dari memutar tongkatnya Sehingga untuk sejenak Fang Kui In dan Kui Es yang tidak bisa melancarkan serangan lagi ketika melihat kekalapan lawan mereka itu Ternyata bunggung Li Bun Hap telah kena dicengkeram oleh Fang Kui In Sehingga kulit bunggungnya pecah dan tertarik copot oleh cengkeraman jari-jari tangan Fang Kui In Dengan mengeluarkan suara raungan yang luar biasa kuatnya Tampak Li Bun Hap telah melancarkan kempelangan tongkatnya kepada Fang Kui In dengan seluruh tenaga lewekangnya Fang Kui In jadi terbang semangatnya Tidak mungkin dia menangkis serangan sehelat itu dari lawannya Karena jika Fang Kui In memaksakan diri menangkis juga Berarti dirinya akan terluka berat dan mati Sedangkan untuk meloloskan diri juga sudah tidak keburu Tongkat Li Bun Hap telah menyambar datang dekat sekali Mati-matian Fang Kui In telah membuang dirinya ke samping kiri Dia telah bergulingan dengan cepat sekali Namun tidak urung tangan kirinya terkena oleh angin serangan itu Sehingga Fang Kui In mengeluarkan jerit kesakitan Tulang lengan kirinya itu telah hancur remuk terserang oleh gempuran yang sangat kuat itu Kui Es yang terkejut Dia melompat ingin menghampiri Fang Kui In Tetapi belum lagi Kui Es yang sempat melaksanakan apa yang diinginkannya Tiba-tiba sepasang tongkat dari Li Bun Hap telah menyambar datang kepadanya dengan cepat sekali Kui Es yang terpaksa membatalkan maksudnya untuk melihat keadaan Fang Kui In Dan menangkis kedua tongkat yang tengah menyambar ke dirinya itu Kemudian Kui Es yang telah membalas menyerang juga Sehingga mereka terlibat kembali dalam pertempuran yang mati-matian Sebab masing-masing telah mengeluarkan seluruh kepandainya Fang Kui In yang semula menggelepak di tanah Telah berusaha untuk bangun Tangan kanannya menegangi tangan kirinya dengan muka meringis menahan sakit Bisa dibayangkan betapa menderitanya Fang Kui In dengan hancurnya tulang lengannya itu Waktu itu Kui Es yang terdesak sekali oleh amukan sepasang tongkat Li Bun Hap Beberapa kali Kui Es yang hampir terserang oleh senjata lawan Untung saja dia memiliki kepandainan delapan patkua Yang diajarkan oleh ibunya ilmu keturunan keluarga OEE Maka Kui Es yang tidak sampai dirubuhkan oleh lawannya Pedang Kui Es yang menyambarnya memperbagaikan seekor naga putih Yang meluncur dengan cepat dan mengincar bagian-bagian yang bisa membinasakan lawannya Dalam keadaan seperti itu Kui Es yang juga telah memutar rotak untuk mencari jalan keluar guna menaklukan musuhnya itu Jika terpaksa Kui Es yang juga bermaksud akan membinasakan lawannya tersebut Karena dia telah melihatnya bahwa Li Bun Hap merupakan seorang yang kejam dan tidak memiliki peri kemanusiaan Tetapi disebabkan kepandainan lawannya cukup tinggi Mungkin berada di atas kepandainannya Tidak mudah bagi Kui Es yang untuk membinasakannya Li Bun Hap juga mengeluh dalam hatinya Karena selama ini telah ratusan jurus mereka bertempur Belum ada tanda-tanda dia berhasil mendesak Kui Es yang Dan juga jadi khawatir kalau-kalau nanti dirinya dirubuhkan Kui Es yang Tentu namanya yang terkenal dan dipupuk selama puluhan tahun itu akan sirna dan runtuh Nama baiknya akan tercemar dengan hubuhnya dia Yang pasti akan dicertawai oleh orang-orang rimba persilatan Waktu itu Fang Kui In telah bisa berdiri walaupun tubuhnya masih bergoyang-goyang tidak bisa berdiri tetap Namun rasa sakit di lengan kirinya itu sudah berkurang banyak Tulang lengan kirinya itu hancur Tetapi sebagai seorang jago yang memiliki nama Tentu saja Fang Kui In tidak mau menyerah dengan keadaan seperti itu Dengan mengeluarkan suara raungan yang tiba-tiba sekali tampak Fang Kui In telah melompat Melancarkan serangan ke punggung Li Bun Hap dengan kepalan tangan kanannya Angin serangan itu berkesiuran sangat kuat sekali Sebab Fang Kui In melancarkan serangannya dengan mempergunakan seluruh kekuatan tenaga luekang yang ada padanya Dan waktu itu Li Bun Hap hanya mendengar suara berkesiuran angin serangan orang Sifar itu Dan dia tanpa menoleh telah menggumam dengan suara dingin Apakah engkau menghendaki hancurnya kembali tulang lengan kananmu ejeknya? Dan bukan hanya ejekan yang dilontarkan Li Bun Hap Karena dia telah mengeluarkan tongkat kanannya yang disertai tenaga dalam yang dasyat Menyempok pergelangan tangan Fang Kui In dengan mempergunakan jurus tongkat sakti mengempelang kera Gerakannya bukan main dasyatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!